apa sih materi yang kita pelajari materi yang kita pelajari ternyata judulnya adalah topiometri di dalamnya nanti akan menjelaskan hubungan berbagai konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya ada persamaan reaksi ada konsep mal dan sebagainya dikembangkan jadi satu nah terus hubungan antara konsep itu seperti apa? langsung kita masuk di materinya di materi sebelumnya kita sudah membahas dua hal ada persamaan reaksi ada persamaan reaksi ada dua ada reaksi kimia, ada persamaan reaksi apa perbedaannya kemarin? kalau reaksi kimia itu adalah peristiwanya kalau persamaan reaksi itu apa? simbolnya ini contoh ini contoh reaksi kimia apa? persamaan reaksi kimia apa yang dibuat reaksinya? yaitu antara gula gula ya gula yang bisa kita pakai itu ya menggunakan asam sulfat percobaannya gunakan dua yang pertama adalah asam sulfat pekat yang kedua adalah asam sulfat yang enceh ini sebenarnya bisa kita lakukan di kelas cuma asapnya terlalu kuat kita bisa kesedak dan sebagainya tidak saya lakukan kalau pas kita pembelajaran normal di luar kita bisa membuat di hal situ itu aman karena terbuka kan ya kalau di kelas kita tidak bisa nah saat asam sulfat dimasukkan ke dalam gula itu awalnya begini terbentuk warna hitam lama-kelamaan hitamnya ini bergerak semakin lama semakin tinggi dan baru berhenti saat semua gulanya sudah berubah menjadi hitam itu yang terjadi jika gula ditambah dengan asam sulfat yang pekat namun berbeda jika ditambah yang enceh tidak terjadi apa-apa jadi gula itu bereaksi hanya menggunakan apa tadi? asam sulfat yang pekat ini contoh reaksi kimianya anak-anak sekarang bagaimana persamaan reaksinya? tahu rumus kimia dari gula itu apa? terus yang hitam ini kira-kira apa? terus yang kayak asam itu sebenarnya apa? itu adalah bagaimana saat kita membuatkan persamaan reaksinya begitu ya ternyata begini yang hitam itu merupakan arang jadi saat gula kena asam sulfat berupa jadi arang layang menguap kayak asam itu ternyata adalah uap dari air itu panas anak-anak uapnya taunya enggak enak menyenang dan sebagainya nah terus kita sudah tahu ini gula ini arang ini air bagaimana persamaan reaksinya sekarang? ternyata seperti ini gula itu rumusnya adalah C12 H22 O-nya 11 arang itu karbon uap air itu H2 itu adalah persamaan reaksinya sudah setara atau belum persamaan reaksinya ini? belum belum coba saya dicek ini C-nya ada berapa? 12 disini berapa? 1 agar sama diapakan yang C ini? di apa koefisien dikasih 12? dikasih berapa mas? 12 agar sama begitu ya hidrogennya di kiri ada berapa? 22 ini ada berapa? agar sama berarti berapa di sini Pak Busennya? 11 nah itu adalah proses menuliskan persamaan reaksi kalau dilanjutkan pertanyaannya sekarang misalkan gulanya ini yang digunakan adalah 100 gram berapa masa arang yang dihasilkan berapa uap air yang dihasilkan dari reaksi itu bisa gak dihitung? ya bisa bisa dihitung tapi bagaimana cara menghitungnya? karena ini wujudnya ada kalau wujudnya ada berarti kita bisa memprediksinya untuk tahu berapa masa dan berapa volume air itu diperlukan konsep stokyometri atau perhitungan kimia terus apa hubungannya ini, ini, dan ini? ternyata hubungannya di sini anak-anak itu di bagian apa? hubungan mol dan koefisien reaksi ini adalah konsep utama yang kita pelajari hari ini jika bagian ini anak-anak paham sampai kapanpun belajar kimia akan paham karena inti kimia itu di sini apa konsepnya? hubungan mol dan koefisien apa hubungannya? ini reaksi ternyata seterhana ya hubungannya ya apa di situ? perbandingan artinya kita ngambil contoh berapa sih koefisiennya ini? ini berapa? perbandingannya? perbandingan koefisiennya? 1 banding 12 begitu 1 banding 12 banding 11 kalau ada konsep yang di atas ini jika ditanyakan perbandingan mol berarti berapa perbandingannya? 1 banding 12 sama kan ya? karena istilahnya adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ini konsep utama sudah paham? ada yang perlu ditanyakan? sudah siang masuk ke contoh soalnya siap? ya baik kalau sudah kita masuk sekarang ini contoh perhitungan yang sesungguhnya disoal seperti ini sebanyak 3,42 gram sukrosa biar secara ya contohnya kita buat sama ditetesi dengan asam sumpah pekat jika diketawi AR AR itu apa? masa? 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 masa A? atom dapatnya dari mana masa atom itu? dari notasinya ya misalkan ada C maaf ya saya pakai F dulu ini 6 ini 12 mana yang masa? yang 6 apa? yang 12? yang 12 jadi AR itu simbol dari ini dari masa suatu atom lanjut ya C nya 12 C nya 1 O nya 6 disuruh menentukan 4 hal ini berapa mol sukrosanya? berapa perbandingan molnya? berapa masa karbon yang dihasilkan? dan yang terakhir adalah volume dari air bagaimana caranya jawabnya? menyamakan bagus mas langkah pertama adalah membuat persamaan reaksi luar biasa mas kita buat persamaan reasinya dulu gimana tadi persamaan reasinya? kita ambil yang tadi ya kan sama persis berapa perbandingan koefisiennya? 1, 12, 11 berapa perbandingan molnya? sama ini adalah kunci untuk menjawab soal jadi dibuat dulu persamaan reaksinya baru kita bisa menghitung yang are mol sukrosa ini ada masa bagaimana menghitung mol? kalau ada masa ini mol dikali apa gram apa G masa per masa per MR AR apa MR yang digunakan? MR kenapa kok MR? karena itu bentuk karena ini dalam bentuk molekul senyawa kalau AR kapan digunakan saat masih berupa atom itu ya kalau atom yang digunakan AR kalau senyawa yang digunakan adalah MR jadi ini yang dicari dulu berapa masanya? 3, 42 berapa MRnya sekarang? 3, 4, 2 bagaimana cara menghitungnya? dari sini ya C C-nya 12 1 atom karbon masanya adalah 12 maka 12 dikali hidrogen berapa hidrogennya? 2, 2 masanya hidrogen berapa? 1 berarti 1 kali 2 2 punya oksigen lagi berapa oksigennya? 11 masa oksigennya berapa? 16 maka 16 dikali 11 kalau ini di jumlah ketemunya adalah 342 bisa ya mencari MR ya? untuk BTS kemarin keluar kok cara mencari MR oke dihitung sekarang ketemunya adalah 0,01 mol artinya yang di sini itu 0,01 mol kalau molnya sukrosa tahu bisa gak kita mencari molnya karbon? berapa sekarang molnya karbon? 0,12 dari mana dapat 0,12? dikaliin sama 0,01 kenapa kok dikali segitu mas? karena perbandingannya berapa? 1 bagi 12 kalau 1 nilainya sekian berarti kalau 12 ya 12 kalinya begitu ya paham ya berapa sekarang molnya AH2O? 0,11 pintar sekali berarti poin A B kejawab sekarang bagaimana jawab yang C anak-anak masa karbon untuk mencari masa itu gimana sih caranya? N kali AR mol dikali AR molnya sudah ada belum di sini sudah AR-nya ada belum di sini selesai gitu ini molnya ini AR-nya belum ketemu satuannya apa? gerak masa begitu paham ya? yang C berapa volume air dalam kondisi STP? molnya ada? ada STP itu dikali 22,4 yang dikenal sebagai apa dulu? volume mol lar masih ingat ya waktu sih mol berubah-ubah itu loh kan ada istilah volume mol kalau sudah ada molnya ada STP gampang hitungnya satuannya apa? liter selesai jadi dari satu variable anak-anak kita bisa menghitung yang lainnya karena mol dari variable ini bisa didapatkan artinya apa? jika mol salah satu sudah diketahui kita bisa mencari masa volume atau yang lainnya dari sesuatu yang lain itu ciri ada yang tidak bertanya terkait dengan materi ini? paham semuanya? alhamdulillah gampang apa sulit? menuka jawab pada arah itu ilmiah itu gampang coba gini-gini aja gitu loh perlu di screenshot? enggak lah ya nanti anak-anak bisa dapat PPT-nya kok kalau membuka AGC PPT-nya bisa langsung saya setting begitu oke bisa lanjut contoh yang kedua ini contoh yang kedua contoh yang kedua sebanyak 2,4 gram magnesium dirhasilkan dengan nartan asam lorida untuk menghasilkan magnesium lorida dan gas hidrogen yang ditanyakan cuma satu sekarang apa? volume gas hidrogen pada 0 derajat dan 1 atmosfer apa artinya 0 derajat 1 atmosfer itu sama dengan STP nama lainnya jadi nama lain STP itu ini apa yang kita lakukan agar soal bisa diselesaikan ini eri persamaan reaksi persamaan reaksi selalu pertama itu ya persamaan reaksi bagaimana persamaan reaksinya ini ternyata MG ditambah HCL itu membentuk MG CL2 dan H2 mengapa disini perlu dikasih koefisien 2 ya harus sama hanya harus sama test-tapelannya harus sama CL-nya berapa perbandingan koefisiennya 1 2 1 1 gitu kan berapa perbandingan molnya 1 2 1 1 kan sama gitu nah sekarang dari soal ini anak-anak yang bisa dicari molnya dulu itu yang mana yang punya variable itu yang mana HCL punya variable enggak disitu enggak ada yang ada ini magnesium berarti mau tidak mau kita bergeraknya adalah dari magnesium cari apanya molnya nah begitu tapi airnya enggak ada ya nah airnya magnesium itu 24 saya lupa enggak atasin soal kalau soal yang bagus harus ada air masanya 2,4 airnya 24 kalau dihitung adalah 2,1 mol berarti MG nya adalah 0,1 mol HCL berapa molnya HCL 2 berapa molnya yang HCL 2 berapa molnya 0,1 yang hidrogen berapa 0,1 yang diperlukan mana untuk perhitungan selanjutnya yang hidrogen maka yang lainnya tidak usah kita hidup cukup yang hidrogen saja yaitu 0,1 mol kalau ditanyakan volume sudah ada mol 0 derajat 1 atmosfer bagaimana selanjutnya pinter ketemu ya hasilnya adalah 2,24 liter ada pertanyaan contoh yang kedua tidak Alhamdulillah paham anak nanti tak kasih soal begini di tugas bisa menyelesaikan insya tidak tugasnya cuma 1 hanya 4 yang ditanyakan insyaallah dalam waktu 10 menit selesai oke selanjutnya kita berlatih gimana cara jawab ini karena tugasnya mirip yang ini anak sebentar ya yang di rumah kalau saya coret-coret bisa dilihat enggak bisa dilihat coretan saya yang di rumah ada 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 oke ada kita bahasnya disini coba anak ya apa cara jawab soal ini bersama reaksinya dulu iya gimana bersama reaksinya mas AL plus HCL panah AL CL3 plus H2 tambah H2 udah setara atau belum bersamaan reaksinya ini belum mana yang dikasih koefisien pertama kali ini ALnya ALnya dikasih 3 yang kiri apa yang kanan yang apa kiri dikasih berapa sini mas 3 sudah sama kan ya sudah sama oh HCL dikasih yang lebih mudah yang sini dikasih dulu karena disini CLnya jumlahnya ganjil begitu dikasih angka berapa 2 berarti disini jadi berapa 2 disini jadi berapa 6 disini jadi berapa 3 berapa perbandingan koefisiennya 2 banding 6 banding 6 banding 2 banding 3 berapa perbanding molnya 2 banding 6 banding 2 banding 3 sekarang yang A belum kita jawab berapa molnya aluminium disini ya gimana cara dapatnya masanya berapa itu airnya berapa disitu 27 berapa nah pinter ini 0,1 mol berarti disini 0,3 disini berapa disini 0,1 berapa 15 ya 0,15 ya iya lek 6 kan 0,3 lek 3 kan separohnya itu cara lihatnya coba sekarang yang C berapa masa aluminium kloridanya oh nyari MRnya dulu bukan mister iya rumusnya apa sih mol dikali MR kan ini kan 0,1 MRnya ketemu berapa itu hitung disini AL CL 3 ALnya berapa ARnya 1 7 ditambah dengan CL 3 kali 35 5 ketemunya berapa mas 1 33 5 dihitung begitu berarti disini kali berapa 1 33 5 berarti hasilnya adalah 13 35 satuannya adalah gerak bisa Alhamdulillah kalau yang volume hidrogen bagaimana ini 0,15 kali 22 4 dikali 22 4 kenapa 22 4 itu tadi STP nya pinter disini berapa mas disini hasilnya berapa coba dibantung 3,36 3,36 satuannya adalah liter karena volume bisa semuanya tugasnya mirip dengan ini bisa berarti sekarang kita selesai ya anak kemudian kemudian